Sialam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semuanya. Renungan hari ini berjudul, Tuhan membukakan pintu pertolongan. Tertulis dalam Wahyu 3 ayat 8, Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Apa yang membuat kita mengalami jalan buntu, tidak akan membuat kita terhalang, asalkan kita tetap setia kepada Tuhan dengan menuruti firmannya dan tidak menyangkal nama Tuhan. Dalam situasi yang nampak seperti pintu-pintu tertutup dan kelihatannya tidak ada jalan terbuka, maka disitulah sesungguhnya Tuhan sedang mengamat amati kita dan melihat apa yang akan kita lakukan. Kesetiaan kita diuji di saat-saat yang seperti ini. Dan hal ini harus kita ingat dan tanamkan benar dalam hati bahwa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan bahkan menyangkalinya. Ganjaran yang indah akan Tuhan berikan bagi mereka yang dengan tekun dan setia menantikan Tuhan bekerja dalam ketaatan. Kuasa Tuhan untuk membuka pintu tak tertandingi oleh segala macam kuasa yang ada di dunia ini. Kehendak Tuhan untuk membuka pintu terjadi pada waktunya Tuhan. Saat ia membuka pintu adalah saat yang terindah dan tepat, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat namun tepat. Saudara yang terkasih, bersandarlah pada Tuhan senantiasa. Lakukanlah dengan setia segala firmannya dan jangan menyangkali Tuhan. Jangan menyangkali kuasanya dan anugerahnya. Serta jangan menyangkali namanya yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah rendungan dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat buat saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam rendungan berikutnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam rendungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam rendungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam rendungan berikutnya. Sampai jumpa dalam rendungan berikutnya.